Intro Film ini adalah kisah seorang anak asal negara Libanon yang terpaksa harus bekerja dan mengurus seorang balita seorang diri hingga ia mendapat hukuman penjara karena kasus percobaan pembunuhan Bersama gue Raga, selamat datang di film Woy Di awal film yang berlatar belakang di kota Beret, Libanon dengan pemeran utama seorang anak kecil berumur 12 tahun yang bernama Zain datang ke sebuah apotek untuk membeli sebuah obat yang ternyata itu adalah obat ramadol sejenis obat penghilang rasa sakit atau penenang diri yang banyak orang salah gunakan obat ini juga termasuk dalam golongan obat narkotika yang lebih mengagatkannya lagi ternyata orang yang menyuruhnya membeli obat itu adalah ibunya sendiri yang mana obatnya itu akan ibunya olah dan akan dijual kembali yaitu dengan cara menumbuk obat itu lalu dilarutkan ke dalam air setelah itu direndam dengan baju setelah baju itu kering ibunya membawa baju itu ke sebuah penjara yang ternyata semua baju itu akan dijual kepada para napi dengan cara diseluntupkan dan dari situlah ibunya Zain mendapatkan uang sementara itu walaupun ia masih kecil Zain pun bekerja di sebuah toko sembako disana Zain bekerja membantu membawakan sayuran mengantarkan galon dan mengirimkan gas yang mana pemilik toko sembako itu bernama Asyad saat Zain sedang bekerja Zain pun merasa iri melihat anak-anak seusianya yang bisa bersekolah sementara ia malah sibuk bekerja selesai bekerja sebagai imbalannya Zain pun diberi makanan dan sayur-sayuran oleh Asyad sementara itu walaupun Asyad ini terlihat kalau dia sudah dewasa sebenarnya dia itu masih belum menikah dan yang lebih mengagatkannya lagi ternyata Asyad itu menyukai adiknya Zain yang masih berumur 11 tahun yang mana adiknya Zain bernama Sahar paginya setelah bangun tidur Zain melihat bercak darah di kasurnya Sahar saat mereka sedang berjualan jus buah di pinggir jalan Zain membawa Sahar ke sebuah toilet dan Zain tahu kalau Sahar sedang mengalami datang bulan pertamanya Zain berharap agar Sahar merahasiakan hal itu karena dia takut kalau orang tuanya sampai tahu Sahar akan segera dinikahkan karena Zain yang sangat menyayangi adiknya Zain pun memberikan bajunya untuk digunakan Sahar sebagai pembalut sementara malamnya Zain pun mengatakan kalau dia ingin bersekolah tapi ayahnya tidak setuju kalau Zain bersekolah karena itu akan mengganggu pekerjaannya sementara itu ibunya sebenarnya setuju kalau Zain bersekolah karena ibunya berfikir itu akan sedikit meringankan beban keluarganya nanti besoknya ketika Zain pulang kerja dia pun heran karena adanya banyak ayam-ayam di rumahnya Zain kaget kalau ternyata ada asyat di rumahnya Zain pun semakin curiga ketika dia melihat Sahar yang berdandan dan duduk di sampingnya asyat sementara itu ibunya bilang kepada Zain kalau pertemuan itu hanyalah sekedar membicarakan uang sewa rumah walaupun sebenarnya Zain tahu kalau Sahar sudah dilamar oleh asyat Zain yang tentu saja tak terima dengan hal itu dia pun hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa lagi besok paginya karena Zain yang tidak setuju kalau Sahar menikah dengan asyat Zain pun berencana mengajak Sahar untuk kabur dari rumah Zain pun berkemas dan menyiapkan barang-barang makanan sebagai perbekalan mereka kabur nanti ketika Zain kembali ke rumahnya sialnya ternyata ibunya sudah tahu kalau Sahar ingin kabur dari rumah dan membuat ibunya pun sangat marah hingga terjadilah keributan antara Zain dan ibunya sampai tak lama datanglah ayahnya yang langsung membawa Sahar pergi dari rumah Zain yang melihat itu dia pun hanya bisa menangis ketika melihat Sahar yang dibawa ayahnya pergi ke rumah asyat selanjutnya akhirnya Zain pun pergi sendirian tanpa adanya tujuan dia pun datang ke sebuah taman bermain di kota itu menghabiskan waktu di sana sampai dia pun tertidur di tempat itu karena perbekalan makanan yang sudah habis Zain pun datang ke sebuah restoran dan ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang membersihkan tempat itu yang mana wanita itu bernama Tiges di sana Zain meminta sebuah pekerjaan apapun kepada Tiges dan dia mengatakan kalau dia bisa membersihkan lantai mencuci piring atau sekedar membawa barang-barang sementara itu Tiges ini ternyata adalah seorang imigren ilegal yang bernama asli Rahil dia berasal dari negara utopia yang mencoba ingin mencari hidup lebih baik di negara itu saat sedang bekerja pun ternyata Tiges juga membawa anaknya yang masih balita agar tidak ketahuan Tiges lalu menyemunyikan anaknya di dalam toilet yang rusak saat pulang kerja agar tetap aman Tiges juga memasukkan anaknya ke dalam tas Tiges pun kembali bertemu lagi dengan Zain karena Tiges yang merasa kasian dengan Zain akhirnya dia pun mengajak Zain untuk ikut pulang ke rumahnya di rumahnya Tiges Zain pun akhirnya bisa makan mandi dan tidur dengan layak dan ketika besok harinya Tiges meminta pertolongan kepada Zain untuk menjaga anaknya yang bernama Jonas akhirnya Tiges tak perlu lagi membawa anaknya saat bekerja Tiges memberitahu kepada Zain untuk selalu memberikan Jonas susu dan menggantikan popoknya sesuai jadwal sebelum pergi Tiges pun selalu merubah identitas penampilannya agar petugas imigran tak curiga kepadanya jam demi jam berlalu Zain pun menjaga Jonas dan mereka berdua sesekali terkadang bercanda bersama akhirnya Tiges pun pulang dengan membawa sisa kue dari tempat kerjanya yang bisa mereka makan saat malam datang di sana Tiges pun menanyakan tentang keadaan keluarganya Zain dan juga menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Zain besoknya di pasar Tiges bertemu dengan seorang pria yang bernama Aspro di sana Tiges meminta kepada Aspro untuk membuatkannya kartu identitas palsu lagi karena Aspro ini bisa dibilang dia adalah orang yang bisa membuat dan memalsukan identitas kepada setiap imigran gelap Aspro menawarkan untuk satu kartu identitas palsu dengan harga yang cukup mahal sementara itu Tiges tidak memiliki cukup uang Aspro pun menawarkan kartu identitas gratis kepada Tiges tapi dengan syarat Tiges mau memberikan anaknya kepada Aspro yang mana selain itu sebenarnya Aspro ini bisa dibilang kalau dia itu juga bagian dari oknum-oknum perdagangan manusia mendengar hal itu Tiges pun tahu apa maksud jahat dari perkataan Aspro yang ingin menjual anaknya itu akhirnya Tiges pergi ke sana kemari untuk mencari pinjaman uang karena Tiges ini imigran ilegal jadi tidak ada orang yang percaya meminjamkannya uang sampai akhirnya dia rela menjual rambutnya sendiri untuk mendapatkan uang tambahan besoknya Tiges bilang kepada Zain untuk menjaga Jonas lagi karena Tiges yang ingin pergi ke sebuah tempat dan ingin menelpon ibunya sampai larut malam Tiges pun belum pulang ke rumah juga Zain pun semakin khawatir karena hingga paginya Tiges pun belum pulang juga ke rumah akhirnya Zain membawa Jonas untuk pergi mencari Tiges di tempat kerjanya namun temannya bilang kalau Tiges sudah beberapa hari tidak bekerja dan temannya itu bilang kalau mungkin Tiges pergi ke tempat Aspro akhirnya Zain pun pergi ke tempat Aspro sesampainya di sana Zain mengatakan kepada Aspro kalau Tiges belum pulang ke rumah sejak dari kemarin Aspro mencoba menelpon Tiges dan juga memberikan Zain dan Jonas makanan dan Aspro pun mulai membujuk Zain agar Jonas tetap tinggal bersama Aspro tapi Zain pun menolak tawaran itu dan lalu mereka pun segera pergi sementara itu penyebab kenapa Tiges yang tidak pulang ternyata Tiges ini telah tertangkap oleh petugas imigran yang sampai membuat dia masuk ke dalam penjara di sana Tiges mencoba membuang asinya karena dia takut jika petugas imigran tahu kalau Tiges sedang merawat seorang anak yang mana kalau dia ketahuan anaknya itu akan diambil paksa dan mungkin tidak dipertemukan lagi oleh ibunya mereka pun kembali ke rumah sementara itu sudah beberapa hari hari juga Jonas tidak makan dan minum susu Zain pun membelikan Jonas susu dengan harga susu termurah Zain juga mencuri botol susu dari seorang anak yang sedang tertidur namun ternyata Jonas tidak suka dengan susu yang Zain beli karena Jonas yang sudah terbiasa minum susu asih ibunya karena mereka yang merasa lapar Zain pun mencoba pergi ke pasar untuk mencari sisa-sisa ikan yang masih bisa dimakan sampai bahkan air pun sudah tidak ada di rumah itu Zain yang merasa capek jika dia harus menggendong Jonas kemana-mana dia pun mencuri papan skateboard seorang anak yang dia jadikan sebagai kendaraan membawa Jonas mereka pun pergi ke pasar untuk menjual panci-panci bekas yang mereka bawa di pasar Zain bertemu dengan seorang anak perempuan penjual bunga yang bernama Maisun disana Maisun bilang kepada Zain kalau Zain dan Jonas bisa mendapatkan makanan gratis di posko tapi karena posko itu adalah posko bantuan khusus orang suriah jadi Zain tidak bisa mendapatkan makanan disana besoknya Zain dan Jonas mencoba pergi ke posko bantuan suriah dengan harapan bisa mendapatkan makanan disana Zain bercerita bohong kepada petugas posko kalau dia mengaku sebagai orang suriah dan dia juga mendramatisir cerita kalau mereka berdua ini adalah korban perang hingga akhirnya Zain pun berhasil mendapatkan makanan susu dan popok untuk Jonas karena Zain yang sudah tidak punya uang Zain membongkar tangki air di rumahnya dan menjualnya kepada Aspro Aspro pun mau membelinya dengan harga yang cukup mahal ternyata dibalik itu semua Aspro juga memujuk Zain agar Jonas diserahkan kepadanya saja Aspro juga bilang kepada Zain kalau Aspro bisa membawa Zain keluar dari negara ini dan memilih kemana saja Zain ingin pergi dengan uang hasil penjualannya Zain pun memakainya untuk mereka bisa mandi di tempat pencucian mobil di rumah ketika Zain sedang mencuci baju dia tak sengaja menemukan resep obat yang biasa ibunya gunakan yaitu resep pembelian obat ramadol berbekal resep itu Zain pun membeli obat di apotik yang mana obat itu akan Zain jadikan cara mencari uang sama halnya ketika ibunya dulu pernah menjual obat ini ke dalam penjara tapi kali ini Zain menjual obat itu dalam bentuk minuman Zain menjualnya kepada pemuda-pemuda remaja awalnya apa yang Zain jual cukup laku tapi tak lama orang-orang yang membeli sudah merasa tertipu hingga akhirnya Zain pun diusir setiap kali menawarkan minuman yang lagi ketika mereka pulang Zain pun kaget melihat rumahnya ternyata sudah terkunci dan barang-barang mereka yang ada di luar Zain yang mencoba mendobrak pintu itu membuat suara gaduh hingga datanglah tetangganya yang bilang kalau rumah itu sudah tidak membayar uang sewa dan pemilik rumah yang sudah menguncinya karena Zain bingung harus kemana lagi di pinggir sebuah jalan Zain mencoba mau meninggalkan Jonas sendirian di jalan sampai Zain harus mengikat kakinya Jonas agar dia tak mengikutinya lagi tapi hal itu malah membuat Zain merasa tak tega melihatnya karena Zain pun sudah menganggap Jonas seperti adiknya sendiri karena Zain yang merasa tak sanggup lagi akhirnya dia pun pergi kembali ke tempatnya Aspro dan bilang kepada Aspro kalau Zain ingin pergi dari negara ini agar dia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di negara lain karena Zain yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa dia pun diiming-imingi oleh Aspro tentang kehidupan yang enak di luar sana Zain tidak tahu kalau sebenarnya Aspro berniat jahat ingin menjualnya namun Aspro bilang kepada Zain jika Zain ingin keluar negeri Zain harus punya berkas identitas diri sebagai syarat dia bisa pergi dari negara ini dan ternyata Zain pun akhirnya menyerahkan Jonas kepada Aspro sekian lama tidak pulang Zain pun kembali ke rumahnya lagi untuk mencari surat-surat identitas dirinya yang bisa dia gunakan pergi ke negara lain sementara itu ibunya yang melihat Zain pun kaget dan itu membuat ibunya dan ayahnya pun marah apalagi kalau mereka tahu Zain ingin pergi ke luar negeri sementara itu Zain pun menjadi curiga kepada kedua orang tuanya yang tanpa sengaja ayahnya menunjukkan surat dari rumah sakit dan yang membuatnya sangat kaget ketika dia tahu kalau ternyata adiknya Sahar sudah meninggal mendengar hal itu tentu saja Zain pun sangat sedih sekali dan Zain berasa kalau penyebab kematiannya Sahar pasti adalah Asyad tak lama setelah itu Zain pun mengambil sebuah pisau dan kemudian dia lari menuju tokonya Asyad ibu dan ayahnya yang melihat Zain membawa pisau membuat mereka langsung mengejar Zain karena ayahnya yang tak sempat mengejar Zain terlihat Zain yang akhirnya masuk ke dalam tokonya Asyad dan scene pun berganti entah apa yang dilakukan Zain kepada Asyad namun di sana terlihat Zain yang dibawa seorang petugas dengan keadaan tangan yang diborgol dan terlihat bercak sebuah darah di wajah dan tangannya Zain dan hal itu membuat Zain masuk ke dalam sebuah penjara selanjutnya di sebuah persidangan datanglah Asyad yang menggunakan sebuah kursi roda yang menjadi saksi dan memberikan pernyataan pemenaran tentang alasan kenapa dia menikahi Sahar karena dia bilang ketika dia berumur 11 tahun itu sudah dianggap hal yang wajar karena anak-anak perempuan di lingkungannya juga seperti itu Asyad pun mengatakan kalau Sahar itu meninggal dalam keadaan dia sedang mengandung atau hamil selanjutnya kembali ke penjara ternyata penjara yang ditempat Zain itu adalah tempat yang kebetulan sama dengan tempat di mana Tiges juga dipenjara hingga akhirnya Tiges tak sengaja melihat Zain dan itu membuat mereka dipertemukan di sana lalu mereka pun diinterogasi oleh petugas di sana Zain juga mengatakan ciri-ciri Aspro yang telah membawa Jonas anaknya Tiges ketika di penjara ibunya pun datang untuk membesuk Zain dan membawa Zain sebuah makanan di sana ibunya mengatakan kalau ibunya sedang hamil lagi tapi itu tidak membuat Zain senang justru itu semakin membuat Zain membenci ibunya karena Zain pikir anak yang akan dilahirkan ibunya itu sudah pasti akan sama nasibnya seperti Zain atau Sahar nanti Zain pun menganggap kalau ibunya itu sudah tidak punya hati dan hurani lagi saat di penjara Zain melihat sebuah acara TV yang mana di acara itu penonton yang menelpon boleh bercerita tentang apapun Zain pun mencoba untuk menelpon acara TV itu yang disiarkan langsung di seluruh kota di sana Zain mengatakan kalau saat ini dia sedang dalam penjara anak-anak saat Zain menelpon acara itu kebetulan orang-orang yang ada di dalam penjara yang lain mengetahui kalau itu adalah Zain yang menelpon sehingga itu membuat penjara di sana menjadi heboh dan ramai sekali di acara itu Zain ingin mengatakan sesuatu khususnya untuk para orang dewasa dan orang tua yang tidak mampu membesarkan anaknya sendiri intinya Zain menceritakan tentang perlakuan orang tuanya yang tidak bisa mendidik Zain dengan baik dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya yang tidak bisa mendidik dirinya setelahnya dari situlah akhirnya Zain bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nadine yang mana dia seorang pengacara yang siap membela dan membantu Zain keluar dari penjara selanjutnya di sebuah pengadilan terlihat ayah dan ibunya Zain yang datang dalam keadaan tidak tahu kenapa mereka berdua dipanggil tak lama datanglah Zain bersama pengacaranya Nadine yang mana ternyata di sana Zain mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya karena telah membuat Zain terlahir ke dunia dan Zain mengatakan kalau dia ingin ibunya tidak melahirkan anak lagi karena Zain tahu kalau anaknya nanti akan bernasib sama sepertinya tidak cuma itu ternyata Zain pun menuntut orang tuanya karena mereka yang tidak bisa memperlakukan anaknya dengan baik dan juga orang tuanya yang tidak bisa mendidik anak-anaknya setelah itu terlihat kalau polisi akhirnya berhasil menangkap Aspro di tempat persembunyannya bersama para imigren gelap terlihat juga di sana ada Jonas yang berhasil diselamatkan oleh pedugas kemudian Tiges pun terlihat sudah bebas dan akhirnya Tiges bisa dipertemukan kembali dengan anaknya Jonas di scene terakhir film ini Zain pun terlihat sedang dalam proses pemotohan yang mana ternyata foto itu untuk pembuatan sebuah paspor yang bisa membuat Zain bebas dan pergi dari negara itu dan film ini selesai Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan alur film kali ini Terima kasih juga buat yang udah nonton sampai habis dan gua Raga Bye Bye